Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya Pak Wira Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mengaplikasikan repositor lokal pada sistem operasi GPM 10 CLI Anda Dan juga nanti untuk mengupdate dan mengupdate sistem operasi tersebut Bagaimana caranya? Simak saja video berikut Oke pada pertemuan kali ini sebelum kita melanjutkan instalasi berbagai macam server di debian nomor 10 Kita perlu menambahkan repositori lokal Sehingga nanti pekerjaan instalasi-instalasi server berikutnya akan berjalan dengan mudah Nah disini saya sudah dihadapkan dari jendela login untuk progmok Saya masukkan siswa tutor Kemudian saya masukkan passwordnya baik Oke disini siswa tutor baik ini saya pilih satu pesin kemudian saya hidupkan Nah bisa kita lihat di konsol kita fullscreen kan juga bisa baik kita masuk langsung sebagai root saja login root dengan passwordnya ck00 dan ini sudah masuk nah kemudian apa yang perlu dilakukan untuk menambahkan repository lokal ini ya tentang repository lokal sudah saya singgung dalam di materi di kelas disini hanya perlu saya tunjukkan saja dan nanti Anda praktikan bagaimana menambahkannya nah ada satu file bernama sources.list yang perlu kita edit dimana nanti kita akan menambahkan beberapa baris perintah untuk mendownload beberapa paket-paket debian yang mungkin di tempat kita belum lengkap sehingga dengan download itu nanti kita lebih lengkap dan lebih sempurna baik kita langsung buka saja file-nya yang bernama source list tersebut dimana di directory slash itc slash apt slash sources.list oke kita seperti ini nah ini merupakan file yang berisi daftar-daftar sumber software-software yang bisa dipakai ada debian 10 anda nah beberapa nanti beberapa baris nanti perlu kita tambahkan yang pertama kali harus kita lakukan adalah yang ada di sini kita beri tanda pagar semuanya nah tanda pagar ini fungsinya apa tanda pagar ini fungsinya untuk menonaktifkan baris yang ada setelah tanda pagar berikut jadi misalnya di sini ada deb cd rom dan sebagainya itu kalau tidak diberi tanda pagar dia akan aktif dan kalau perintah-perintah nanti yang berhubungan dengan file ini dia akan mengeksekusi baris ini tapi begitu kita beri tanda pagar maka dia nggak aktif lagi ini akan dilewati lalu akan diteruskan di bawahnya tetapi yang di bawah ini juga perlu kita non aktifkan dengan memberikan tanda pagar tanda pagar seperti itu baik nah lalu apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah menambahkan sumber software paket bagi debian 10 ini yang lokasinya paling dekat dengan kita kalau kita di Indonesia ambilnya dari Indonesia sebetulah mudahnya baik dimana itu ya di sini sudah saya list ini udah pernah saya coba yaitu di Surabaya ya kartolo surabayadatautama.net.id kebuniaan datautama.net.id oke ini harus kita tuliskan di file yang ini source list ini caranya bagaimana caranya kita tuliskan nah biar bisa untuk menyuntek seperti ini oke kita pindahkan ke atas saja boleh nggak papa langsung aja kita tuliskan depth ttp2.2 double slash kartolo.sby.datautama.net.id slash debian slash spasi awas baster spasi lagi main spasi lagi kontrip spasi lagi non strip klik kita pindahkan lagi lainnya lagi depth http titik 2 stres kartolo.spy.data utama.net.id slash debian strip security slash spasi buster tanpa spasi langsung slash updates main contrib non free Oke ini bisa kita enter Oke Anda periksa lagi apakah sudah cocok sudah sesuai dengan yang ada seharusnya Oke jika sudah Anda cek sudah aman tidak ada kesalahan kurang spasi atau kelebihan spasi atau kurang tanda baca atau kelebihan tanda baca kalau yakin ya kita save dengan ctrl X ctrl X sampai mudah seperti ini ya kemudian Y nah kalau sudah keluar ini berarti sudah oke selanjutnya bagaimana selanjutnya kita perlu mengupdate debian kita dengan software-software yang sumbernya sudah kita tuliskan tadi perintahnya yaitu apt spasi update dan perhatikan langsung dia get 1234 dari kartolo spdata utama seperti itu nah ini udah dia langsung download apa yang di apa itu perlukan baik ini masih belum berakhir langkah selanjutnya itu mungkin ada beberapa paket-paket yang udah eh apa ya usang bukan kedalawasa sih tapi usang yang perlu kita upgrade langsung saja sekalian kita apte upgrade kemudian spasi strip y ini jalan terus nih 52 54 58 60 66 terus jalan terus ya selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati